DPR RI mendukung penuh lawatan Presiden Joko Widodo ke negara Ukraina dan Rusia untuk menstabilkan kondisi politik ekonomi dunia. Ditemui dalam acara diskusi forum legislasi di Media Center DPR RI, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan, misi perdamaian dalam kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia dimaksudkan agar kedua negara tersebut dapat menyelesaikan peperangan yang terjadi. Mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk perubahan sikap mereka. Yang kedua, beliau juga ingin ada kepastian suplai untuk food kita, baik gandum maupun pupuk dan seterusnya. Kemudian untuk suplai energi kita. Dan yang keempat, untuk kepastian kehadiran mereka di G20 di Bali di Oktober-November nanti, submit. Sementara itu pengamat pertahanan dan militer, Kony Rahakundini mengatakan, konflik berkepanjangan antara Ukraina-Rusia telah berdampak secara global. Untuk itu kunjungan ini dilakukan agar kedua negara bisa saling gencatan senjata dan peperangan bisa dihentikan. Yang pasti ini kiss fire aja dulu. Mereka selesai dulu perang, kemudian negara-negara G7 yang ikutan heboh atau negara-negara NATO ini juga mengurangi involvement-nya dengan menarik semua senjata misalnya. Sehingga kedua negara bisa lebih tenang dan selesai masalahnya. Jadi ada muatan-muatan yang di luar kepentingan Rusia dan Ukraina itu jangan dimainkan orang gitu lah kira-kiranya. Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina dan Rusia pasca konflik kedua negara pecah pada 24 Februari 2022. Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.